Pemerintah, sengat, rakyat soal wacana kenaikan tarif listrik, pengamat bilang begini. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM memberikan sinyal penerapan kembali tarif adjustment alias penyesuaian tarif pada tahun 2022. Ini sebagai imbas dari melambungnya harga minyak dunia. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudistira Adinegara mengatakan, pemerintah sebetulnya bisa menahan untuk tidak menaikan tarif listrik pada tahun ini. Hal itu mengingat pada dana kompensasi yang diterima oleh PLN masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga BBM. Tarif listrik bisa ditahan karena porsi dana kompensasinya jauh lebih kecil dibanding BBM, kata Bima saat dihubungi suara.com pada Senin 18 April 2022. Secara hitung-hitungan, lanjut Bima, kalau hanya untuk menghemat 7 hingga 16 triliun rupiah dana kompensasi, tidak perlu ada kenaikan tarif listrik khususnya untuk golongan rumah tangga. Dana dari penerimaan batu bara dan sawit saja sudah cukup tambal kekurangan itu, papar Bima. Tak hanya itu, pemerintah, kata Bima, juga bisa melakukan penghematan dari sejumlah proyek strategis yang pada tahun ini akan dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!